Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan pelajar negara RAPBN 2025, agar bisa menampung program pemerintahan baru dengan tetap menjaga prinsip kehatian. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani ditemui usai menerima kunjungan Tim Kukus Tugas Sinkronisasi Prabowo Kipran di kantor Kementerian Keuangan Jumat 31 Mei. Sri menilai sinkronisasi anggaran 2025 penting karena akan terjadi peralihan pemerintah. Karenanya ia mengapresiasi gugus tugas sinkronisasi Prabowo Kipran yang menjadikan Kementerian Keuangan sebagai instansi pertama yang dikunjungi. Ini adalah tujuan yang sangat baik kami di Kementerian Keuangan karena seperti mungkin teman-teman wartawan mengetahui, minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Yang pada selasa yang lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR dan minggu depan kami akan menyampaikan respons terhadap pandangan itu. Kemudian rapat kerja dengan DPR dimulai dan itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Wakil Ketua Tim Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani berharap proses sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan nantinya bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pada pemerintahan Prabowo Kipran di masa yang akan datang. Untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Kipran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober, beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang, tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Muzani menambahkan tim gugus tugas sinkronisasi akan dikomandoi oleh Sufmi Dasko Ahmad dan Tomi Jiwandono sebagai anggota yang membidangi tentang ekonomi dan keuangan. Dari Jakarta, Pradana Putera Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.